Pemirsa seekor dugong atau ikan duyung ditemukan mati terdampar di pesisir pantai garasi kecamatan Wonomulyo Polewali Mandar. Mamalia laut yang dilindungi ini diduga sengaja dibunuh. Antaran di sekujur tubuhnya terdapat beberapa luka dan goresan benda tajam. Dugong atau yang biasa disebut ikan duyung ini ditemukan mati terdampar di pesisir pantai garasi. Lusun garasi desa Nepo kecamatan Wonomulyo Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dugong sepanjang 2,5 meter dengan lingkaran badan 1 meter ini pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan bernama Safarudin saat pergi melaut. Karena penasaran ia kemudian berusaha memindahkan dugong ini ke pantai. Mamalia laut yang dilindungi dan dilarang perburuannya ini diduga sengaja dibunuh. Lantaran di sekujur tubuhnya terdapat beberapa luka dan goresan benda tajam. Penemuan Mamalia yang lekat dengan cerita mitologi ini sendiri sempat menjadi tontonan warga sekitar. Puluhan warga yang mengetahui peristiwa tersebut beramai-ramai mendatangi lokasi di sekitar pantai. Di kawasan pantai garasi dan mampie jenis binatang laut menyusui ini memang sering terlihat muncul di permukaan. Dalam 2 tahun terakhir, mamalia jenis ini juga telah 2 kali ditemukan mati oleh nelayan setempat. Selanjutnya ikan tersebut akan diserahkan ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Pole Wali Mandar. Dari Pole Wali Mandar, Huser Sainal, Ainius melapor.